Intro Peningjauan dan kedatangan Ketua PKK Jawa Barat Atalia Praratiari Juwan Kamil dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat jadi supendi di SMA Negeri 4 Kota Sukabumi, Jawa Barat disambut oleh Wali Kota Sukabumi Ahmad Rahmi dan para pengajar Atalia berserta rombongan yang menuju ke ruang perpustakaan dan menyempatkan diri melihat kerajinan batik hasil karya kreatif siswa-siswi sekolah Saat meninjau ruangan perpustakaan SMA Negeri 4 Kota Sukabumi mengapresiasi kelengkapan fasilitas teknologi aplikasi yang mudah diakses oleh para siswa yang dimiliki sekolah nantinya akan menjadi duplikasi oleh sekolah lain yang berada di Kota Sukabumi maupun secara nasional Memasuki tahun ajaran baru di masa new normal pandemi COVID-19 di Kota Sukabumi menuju zona hijau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai prosedur pemerintah Terlebih dahulu para pengajar harus lakukan rapi tes menjelang kegiatan belajar mengajar arah bertatap muka Sementara itu pemerintah Kota Sukabumi dalam pelaksanaan rapi tes tahun ajaran baru 2020 para guru sekolah naungan pemerintah Kota Sukabumi terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Pihak pemerintah Kota Sukabumi saat ini tengah memprioritaskan pelaksanaan KBM secara tatap muka bagi sekolah menengah pertama dan menengah atas sesuai standar protokol kesehatannya itu yang akan diprioritaskan tahun ajaran baru yang jatuh pada tanggal 13 Juli 2020 hari ini kami terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat setelah kami mendapatkan arahan langsung dari Pak Gubernur terkait proses tatap muka yang dapat ingat kalimatnya itu dapat dilaksanakan pada saat zona hijau ini menunjukkan kami akan melakukan penilaian ke berbagai sekolah yang ada sekarang kita prioritaskan di sekolah menengah dulu menengah pertama dan menengah atas mana sekolah yang diyakini telah sesuai standar protokol kesehatannya itu yang akan kita prioritaskan jadi kalimatnya dapat bukan harus dibuka seluruhnya setarnya sesuai dengan tahun ajaran baru yaitu 13 Juli sekarang bagi sekolah yang sudah siap kami menghimbau warga masyarakat untuk tetap menggunakan standar protokol secara maksimal jangan eforia jangan merasa zona hijau ini berarti sudah bebas karena zona hijau ini sifatnya evaluatif ketika terjadi kasus lagi zonanya bisa kembali naik maka jangan sampai zonanya berubah kita tetap disiplin dengan protokol kesehatan kait dengan pendidikan karena belum ada satu kota kabupaten pun selain kota Sukabungi yang diperbolehkan membuka pembelajaran secara tatap muka maka Pak Gubernur menyatakan tolong jaga baik-baik tolong dibuat desain dan simulasi terbaik sehingga pelaksanaan tatap muka di dunia pendidikan dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan perwisata hiburan hasil koordinasi dengan muskidah kita sudah sepakat bisa dibuka sudah boleh berjalan lagi, beroperasi lagi tetap dengan pembatasan 50% dari kapasitas kemudian standar protokol yang ketat termasuk pembatasan waktu ya waktunya tetap masih dibatasi jadi hari ini alhamdulillah kami hadir bersama dengan diskusi dan profesi Jawa Barat dan profesi Jawa Barat untuk memantau secara langsung terkait dengan hadirnya perpustakaan di sekolah-sekolah jadi ini ada sebuah lomba yang memang rutin dilakukan setiap tahun dan alhamdulillah hari ini di kota Sukabungi kita dilakukan di SMA Negeri 4 kota Sukabungi saya tadi melihat bagaimana lakukan-lakukan sudah dilakukan oleh sekolah dimasuk dinas pendidikan si tempat dan juga penglari kota ini menunjukkan semacam dukungan yang luar tergantung keberadaan perpustakaan sekolah ini jadi harapannya ketika ada perpustakaan yang bagus itu bisa diduplikasi oleh sekolah-sekolah lainnya minimal untuk seluruh kota Sukabungi maupun antitus Lur Jawa Barat dan Lepas Nasional saya tadi melihat bahwa di SMA Negeri 4 ini ada beberapa yang menarik sekali di antaranya karena audio visual dan teknologi ini sudah masuk secara masing hadir aplikasi e-library yang bisa diakses oleh semua anak-anak sekolah sekolah termasuk mungkin juga alumni sehingga memudahkan mereka khususnya pada masa Covid-19 seperti ini tapi alhamdulillah bersyukur bahwa kota Sukabungi ini menjadi kota pertama yang zona hijau sehingga insya Allah tanggal 13 akan mulai dilakukan pembelajaran secara langsung sehingga perpustakaan pun akan sudah bisa dibuka tapi harapannya juga bahwa tempat atau perpustakaan ini harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak supaya mereka datang itu tanpa paksaan dan menjadikan bahwa buku ada ilmu buat mereka perpustakaan adalah sebuah tempat bagi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam bentuk ilmu tersebut nah juga ada yang menarik ada namanya pojok curhat disana jadi ada ruang anak muda yang mereka bisa mengekspresikan diri begitu tanpa terganggu oleh orang lain jadi saya kira ini juga patut untuk didukung lah oleh kita semua bahwa karena di masa-masa remaja itu mereka ingin memiliki ruang sendiri jadi saya kira ini cukup baik sekali dan mudah-mudahan ini bisa terus dikembangkan menjadi perpustakaan yang terkeren seharusnya hari ini kan kita evaluasi di bingung kemarin bahwa kota Sukabumi adalah zona hijau dan hari ini saya melakukan pemantauan di SMA 4 salah satunya di kota Sukabumi untuk rencana pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar yang akan kita mulai setelah pelaksanaan tahap 2 PPDP selesai penerima siswa baru, masa MPLS itu akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli jadi untuk Sukabumi itu kita akan menjadi piloting titik lokasi yang sekolahnya sudah melakukan kegiatan belajar-mengajar karena sesuai dengan penilaian gugus tugas kota Sukabumi ini sudah dinyanakan zona hijau di 39 sekolah SMK dan SMA nanti akan kita nilai berapa yang layak dia untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar secara secara konsep sudah kita bahas tadi sarana ternyata dari mulai masuk infrastruktur sudah mendukung rata-rata untuk 9 SMA negeri ini sudah mendukung untuk sarana pelaksanaan itu nanti satu kelas itu maksimal di 18 orang terus pola belajarnya dilakukan per pekan jadi kelas 10 minggu ini kelas 11 minggu depan kelas 12 minggu depannya lagi nanti minggu keempatnya itu balik lagi ke kelas 10 efektif, kenapa efektif? karena kelas yang satu pekan itu bisa dijadikan sarana bagi guru dengan siswa terjadi komunikasi dan dialog nah setelah itu mereka pun juga bisa menyampaikan bahan-bahan untuk persiapan di minggu depannya siswa melaksanakan daringnya dari Kota Sukabumi, Tim STV melaporkan terima kasih